5 jam yang lalu saya ada permintaan buat bikin video tentang HIDS ini host-based intrusion detection system HIDS jadi itu deteksi serangan yang ke host ke jaringan langsung eh ke jaringan lagi host tuh mesin dari OSSEC ini saya hanya overview ya nggak uji nyali install soalnya saya nginstall persiapannya harus lebih gila lagi eh buat ada anda yang pentau nih saya copy paste jadi caranya gampang banget kayak gini mah copy paste masukin ke Google host-based ini bisa diambil dari OSSEC.net Oke produknya ada beberapa dia ini fitur-fiturnya yang dia jual yang ini yang dia jual yang kanan hehehe yang ini yang freenya hehehe hehehe eh eh media jaban konsolnya komen lain kalau dia GUI eh ada lima ribu eh rules ini kagak ada ini jadi tapi ada yang free sih hehehe eh tapi ininya lengkap banyak banget bisa malware protection global threat intelligent compliant auditing role-based access control terus configuration management system banyak sekali oke oke sekarang di sini ada ininya enggak ya Hai nah nih bisa lihat di dokumentasinya cara konfigurasinya segala macam jadi cara kerjanya kalau ini baca sepintas dari ini baca sepintas dari ini doang ya kita baca dari ininya dia yang penting dia mensupport banyak sistem operasi Linux OpenBS di FreeBS di MekaOS Solaris Windows semuanya eh di support kemudian cara kerjanya dia mainnya agen jadi dia install agen-agen di sistem operasi ya klien-klien itu dipasangin agen kemudian dipusatkan ke si OS sec ini oke OS tuh operating system sec security ya eh salah eh bisa jadi sih soalnya OS bisa open source juga tapi kalau ini kayaknya operating system sih eh cuman di open source source hospice eh sekruti eh intrusion detection system oke cuman dia ada versi komersialnya yang newportnya banyak banget yang dia support oke eh kita bisa lihat di arsitekturnya cara instalasinya kita buka macam-macamnya eh oke tadi nyari nyari panah ke bawah nih eh dia comply ke requirement dari ini standar-standar-standar mereka lah ya oke open platform artinya dia support macem-macem Linux Solaris Windows 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 Mac OS segala macem real-time configuration alert jadi alertnya bisa secara real-time terus manajemennya sentral jadi kita nggak usah ngecek status satu ke setiap mesin sentral dia bisa diintegrasikan ke security incident management security event management oke bisa di integrasikan ke situ yang dia cek macam-macem file integrity log monitoring rootkit detection jadi kalau ada ada yang masuk ke root dia bisa detect ada kalau ada yang aneh di log dia bisa deteksi kalau ada file yang berubah dia bisa deteksi juga terus bisa aktif response ini aktif response yang seru nih bakalan oke eh arsitekturnya ada agent ada juga yang agentless jadi kalau agentless kemungkinan besar dia pakai SNMP sih eh agentless scan can be used to monitor firewall router event unique system jadi kemungkinan besar yang agentless ini pakai SNMP simple management simple network management protocol eh eh agentnya bisa diinstal secara virtual di VMware dan sebagainya Oke arsitekturnya kayak gini nih eh nggak bisa diklik ya bisa digediin gak arsitekturnya nih OS-nya bisa kasih email art ke operation orang bisa konfigurasi nah disini agentnya bisa ngomong ke sini semua, jadi mainnya agent agent bentuknya software ya, bukan agen rahasia, bukan software dipasangin di komputer-komputer yang ini jadi bentuknya kayak gitu nah sekarang cara instalasinya nah ada agent installation juga yang penting oke jadi kita perlu instalasi agennya gitu ya ini agennya dia bekerja pakai UDP di port 1514 kebanyakan agen dia akan kasih report secara periodik, makanya UDP bukan TCP oke oke untuk install di Ubuntu kayak gini sih bisa dicoba sih kalau mau cuma butuh waktu sama nyali buat install kayak ginian pakai mysql atau postgres bisa dua bisa mysql sama postgres database nya bisa sql juga rupanya oke ini pendukungnya terus install asa kok gak ada kok gak ada installation script install kok di Ubuntu gak ada installation install nya ini gak ada ini gak ada freebsd make compile dari source code mateng dah loh ini compile source code coba saya cari instalasi di Ubuntu nya ya Ubuntu 20.04 mungkin nanti kalau ada waktu ada udah kalau ada waktu iseng cuma ini saya lagi mau mainin AI buat satu Indonesia award soalnya ini apt update oke dependensi oke oke download source code terbaru oke 360 extract cd install oke install pakai install asa oke dalam install asa itu terjadi proses compile dan sebagainya sih kita harus nentuin bahasa inggrisnya biasakan pakai bahasa inggris jangan pakai bahasa rusia gak ngerti ntar enter what can we do want oke kita harus milih mau server agent local hybrid itu kalau sebagai agent ya what is the host name of server jadi kita harus pasang server dulu wah seru ini urusannya wah tapi ini banyak pertanyaan yang harus diisi juga ini berarti banyak pertanyaan yang harus diisi ini buat nyala matiinnya start stop oke connect oke ini cara connect agent ke server buat laporannya ke server berarti untuk pertama kali kita harus install server dulu baru kita install agent kalau enggak enggak jalan dia oke roti tawar lewat saudara-saudara oke ini jalanin agent wah panjang men panjang tapi menarik sih buat diuji nyaliin saya menarik cuman enggak sekarang ya cuman catatannya sudah ada kalau enggak saya masukin ke ini aja lah ke wiki saya dimasukin doang os sec oh udah pernah saya bikin wow wow berarti saya pernah ngerjain ini dulunya oke ha 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 ternyata saya pernah ngerjain ini wow oke jadi saya pernah ngerjain ini ini berarti saya tambahin aja disinilah oh ini ubuntu 18.04 wow berarti saya dulu pernah nyobain os sexy sebenarnya tapi masih ubuntu 18.04 saya akan taruhin di ubuntu ini ya suka gitu sih kalau udah sering ngoprek lupa kalau udah pernah ngoprek makanya ini familiar buat saya cuman saya lupa-lupa ingat perasaan pernah ngerjain tapi gimana oke ini jadi caranya saya ini saya copy nih sumbernya dari sini ini ini kebiasaan kalau nemuin referensi yang bagus dicolong nanti diterimakan kembali Indonesia sambil dicoba jadi cara saya gitu biasanya saya ambil dulu url nya sama isinya diambil semua colong aja semua nih semua dicolong aja sampai bawah kemudian kita coba sambil dibetulin soalnya kemungkinan udah ada update-update yang baru ini sampai sini selesai klik kanan copy masuk sini jadi saya sering nyolong kayak gini caranya nyolong tapi nanti di update jangan khawatir dan ini teknik penulis teknik nulis buku apa segala macam gitu colong dulu udah gitu diobok-obok oke demikian tentang OSX dan itu saya udah pernah nyoba sih ternyata cuman gak di videoin waktu dulu sih kerjanya cuman nulis doang sekarang karena ternyata banyak banget yang suka nanya di Youtube yaudah lah oke mudah-mudahan bisa memberi jawaban buat Mr. B tapi cuman overview ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih